Ya pemirsa gempuran pasar online tidak membuat redup pasar loa yang sudah ada bahkan sejak zaman dahulu. Nah di jati negara Jakarta Tibur ada ratusan lapak pedagang yang tetap eksis menjual beragam jenis barang bekas terjangkau mulai dari harga 5.000 rupiah hingga puluhan juta rupiah. Di tengah merebaknya berbagai barang-barang branded yang memanjakan mata dan juga harganya yang fantastis ternyata kita masih bisa memilikinya loh. Salah satunya dengan membeli barang-barang bekas ini bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat. Nah di pasar jati negara Jakarta Tibur, tepatnya di pasar loa jembatan hitam, ini ada ratusan lapak pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan harga yang relatif terjangkau. Kebetulan ada di sini, kali ini saya akan coba berburu jam tangan antik yang sudah saya incar sejak lama. Di pasaran ini berkisar di antara harga ratusan ribu rupiah. Kalau di sini kira-kira harganya berapa ya pemirsa? Pemirsa ada yang tahu? Yuk kita cari tahu bersama. Babe alias barang bekas menjadi alternatif di saat melonyaknya berbagai macam harga kebutuhan. Alhasil kebutuhan sekunder yang masih bisa disiasati dengan barang bekas jadi alternatif warga menekan bajet pengeluaran. Di jalan jati negara Jakarta Tibur contohnya, di lokasi ini ratusan lapak pedagang barang bekas digelar secara lesehan. Di sini berbagai macam barang luak mulai dari sepatu, jam tangan, barang elektronik, mainan anak hingga barang-barang antik bisa ditemukan. Lihat-lihat sama ini sih, nyari buat pajangan di rumah gitu, yang bisa dipakai di rumah pakai sendiri gitu. Biasa sih, apa, kayak lukisan, poster, kayak gitu. Kadang kalau misalnya jaket, kayak gitu juga ada. Tergantung sih bang, ada yang 5 ribu juga ada, sampai yang mahal kayak 200 ribu, 500 ribu juga ada. Kayak gitu ya, tergantung barangnya aja sih bang. Puas berkeliling dan berbincang dengan pembeli, mata saya langsung tertuju di salah satu lapak pedagang yang menjual jam tangan dan barang elektronik kuno. Nah, ini dia pemirsa barang yang saya cari sejak lama. Harganya tadi kata bapaknya Rp120 ribu, tapi saya tawar jadi Rp50 ribu dapat pemirsa. Nah, kalau belanja ataupun beli di pasar luang kayak gini, jangan lupa untuk negosiasi terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan harga yang sama-sama cocok di kantor. Ya, dari Jakarta, Salah Rahmat dan Juru Kamera Andukra, Sudia Pratama, AINews, melaporkan.